Itu masih jernih, masih bersih. Dan kita buka bagian insangnya ini. Dia masih bagus, kelihatannya masih di gula-gula. Dan saya baru aja pergi ke lautan lepas itu dan menangkap ikan kakap. Boong. Saya beli ini kemarin. Ikan kakap merah. Bagaimana cara memilih ikan yang baik dan benar? Oke, pertama-tama. Kita lihat dulu bagian matanya ya. Kalian dilihat di sini. Matanya itu masih agak benar-benar masih bening. Ini ada lapisannya di luarnya. Itu masih jernih, masih bersih. Dan kita buka bagian insangnya ini. Dia masih bagus, kelihatannya masih fresh, merah. Bukan merah yang butek. Dan yang paling penting kita harus gunakan indera penciuman kita. Baunya adalah bau asin laut. So, pertama kita akan menyiapkan ikannya dulu. Lalu kita setiapkan, kurang lebih, 2 sendok makan tepung. Lalu sedikit susu. Benar-benar sedikit aja. Dan kita celupkan. Kita punya kakak teak ini di susu. Susu itu gunanya antara lain adalah untuk mengempukan. Supaya dagingnya juga lebih sedikit juicy. Juicy-juicy gimana gitu. Tepungnya kita kasih bumbu. Bukit bumbu. So. Garam, sedikit aja. Juga. So. Sip. Nah, mari kita ulang. So, terus sedikit aja. Kita lapisin dengan tepung. Begitu. Kemudian kita lakukan dengan ikan yang satunya. Dan ini saya ingat adalah salah satu hidangan yang dulu nenek saya juga sering bikin ini. Oke. Kemudian kita panaskan butter. Kita kasih 2 sendok makan butter. Atau mentega. Untuk ke kakap menir ini, kita menggunakannya memang mentega dan bukan minyak untuk menggoreng. Menteganya sudah agak sedikit coklat-coklat ya. Kalau kelihatan ketangkep enggak nih? Nah, tuh ya. Di busanya Anda bisa lihat. Dia udah mulai coklat-coklat gitu. Baru kita goreng ikannya. Anda harus mendapatkan hasil seperti ini nih. Ini nih yang benar-benar aromanya tuh luar biasa. Udah begitu ada garing-garing tinggin-tinggin dari tepung yang garing. Plus juga dari butternya yang tadi agak gosong-gosong sedikit. Terima kasih. Terima kasih.